Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fadkuli fi'ibadi Fadkuli jannati Wahai jiwa-jiwa yang tenang Kembalilah kepada Rabbu dengan hati yang ridho Dan dengan keridoannya Insyaallah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang bagaimana kita cara belajar Belajar ridho Pada umumnya di lingkungan kita nih Berbicara masalah ridho Atau kata-kata ridho tuh Udah jarang banget Biasanya orang-orang Mengganti kata ridho ini Dengan kata ikhlas Padahal Ikhlas itu biasanya berkaitan dengan Perniatan kita Dengan niat kita Hati kita Dalam melakukan sebuah peribadatan Hal-hal yang berkaitan dengan ketetapan Dengan ketentuan Allah Atau dengan takdir Allah Biasanya istilah yang tepat adalah ridho Semoga ada ridho Allah Dalam setiap ketetapannya Sahabat hijrah Yang dirahmati Allah Bagaimana caranya kita untuk belajar ridho Dan seberapa pentingkah Ridho Dalam kehidupan kita sehari-hari Sampai nanti kita tutup usia Dan apa manfaat Dan apa paedahnya Menurut keterangan Bahwa orang-orang yang beruntung Di akhir hayatnya Adalah orang-orang yang memiliki Sifat dan jiwa yang ridho Sebagaimana dibahas tadi di awal Bahwa yang akan kembali Kepada Allah Kepada Rob Adalah orang-orang yang memiliki jiwanya tenang Yaitu orang-orang yang memiliki jiwa ridho Orang yang memiliki jiwa ridho Biasanya hatinya lapang Hatinya tenang Hatinya tidak resah Hatinya tidak gelisah Hatinya tidak galau Hatinya tidak Gundah Lalu Apa lawannya biasanya Sebagai konversi ini Apa lawannya dari Sifat ridho Adalah sifat kufur Yaitu orang-orang yang Tidak pernah Mau Menerima sebuah ketetapan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nih dalam keseharian Misalkan kayak gini Kenapa ya Aku punya bapaknya kayak gini Kenapa istrikah itu begini Kenapa aku punya Mertua begini Berarti secara tidak langsung Kita atau orang tersebut Adalah orang-orang yang tidak ridho Bukan berarti kufur nikmat Dalam hal ini adalah Kufur terhadap takdir Kufur terhadap ketetapan Allah Padahal Allah mengatakan Dalam setiap Apa yang kami sampaikan Sebuah ketetapan Pasti ada kebaikan di dalamnya Jendikan aring urusan Masalah hidup Sudah adalah kehendak Allah Mau Allah itu mengangkat Derajat seseorang Lewat dengan caranya Mau Allah nanti Kembali menenggelamkan Derajat seseorang Adalah kehendaknya Karena Allah memang Pemilik segala kehendak Dan pemilik segala kebaikan Sahabat hijrah Yang dirahmati Allah Kembali kepada konteks ridho Sebagaimana Yang tadi diulas Sebetulnya Seberapa penting sih Sikap ridho itu Dalam kehidupan sehari-hari Ada sebuah Pernyataan Dalam sebuah Keterangan dalam kitab Bahwa orang-orang yang Beruntung Orang-orang yang beruntung Di akhir hayatnya Adalah orang-orang yang memiliki Sifat ridho Kenapa Orang yang tersebut Dibilang beruntung Memiliki sifat ridho Karena Kita sama semua tahu Bahwa setiap orang Akan melepaskan nyawanya Kulu nafsin Daikatul maut Bahwa semua orang itu Akan kembali keharibaannya Ada sebuah proses Namanya Sakaratul maut Allah menggambarkan Hal ini Dalam surat al-qiyamah Kala iza balagotil taroki Waki Lambarok Wadona anahul firok Walfasit Sakubisak Apa yang Allah gambarkan Dalam Surat al-qiyamah tersebut Adalah ketika Proses Seseorang akan meregang nyawanya Kala iza Balagotil Balagotil tarok Ketika Nyawa sudah hendak lepas Ketika Kenapa sudah sampai Dengan kerongkongan Waki Lambarok Allah bertanya Sahayana Nurek Nungan Maneh Siapa yang akan Membantumu Siapa yang akan Menyembuhkanmu Siapa yang akan Menjadi penolongmu Dah Gak ada lagi Yang akan menjadi penolong Saat memang kita Di hujung Kehidupan Yang akan Kembali kepada Allah sang maha pecipta Sahabat hijrah Yang dirahmati Allah Dan mereka Langsung saat itu Percaya Bahwa inilah Saat-saat terakhir Sigi ayah lagu naningnya Inilah saat terakhir Ku melihat Kamu Apa yang akan terjadi Orang yang Sakharatul maut Akan melihat Siapa Orang yang terdekat Hanya tinggal Memandangi Keluarga yang Dicintainya Melihat Orang-orang Di sekitarnya Yang menyayanginya Dan Dicintainya Tergambar Kehidupan-kehidupan Setiap harinya Tergambar Harta-harta Selama ini Yang dikumpulkannya Sehingga Apa yang didapatkan Sekarang akan Lepas Waltapasi Sakubisak Sehingga Betis pun Akan saling Bertautan Betis kiri dan betis kanan Saking nahan Nyerina Dicabut nyawa Berarti Keadaan yang Sangat sulit Sakharatul maut Itu Apa korrelasinya Dengan tadi Mempilih Kisipat ridho Karena menurut Allah Tadi di awal Ya Ayah 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 Ya Allah Ya Ayah Tuhan Nafsul Mutmainah Nudi geron lagi Jiwa-jiwa yang tenang Yang dipanggil Juga orang-orang Yang ridho Dan dirido Ininya Berarti Berarti Ketika orang yang Dalam keadaan Sakharatul maut Yang Senantiasa Setiap harinya Selalu menerima Ketapan Dari Allah Seridho Terhadap apapun Yang Allah Tetapkan Untuk dirinya Maka Posisi ketika Sakharatul maut Dia akan Menjadi lapang Dia akan Siap menerima Apapun Yang terjadi Saat itu Saat dia akan Melepaskan nyawa Berarti Sangatlah beruntung Malah Dia Mabalah berseri-seri Dari Papangi Jeng Pangeranana Dari Papangi Jeng Nunyitakenan Jadi Tumani Tul Kolbu Akhirnya Orang-orang Yang ridho itu Menjadi Tumani Nah hatinya Dan dia Kembali akan Siap Kembali kepada Allah Yang Maha Yang menciptakannya Sahabat hijrah Yang diremati Allah Kembali kepada Konteks Kita kan lagi Membahas sedikit Tentang belajar ridho Jadi Karena tadi Lawan ridho adalah Kufur Bahwa yuk Dari sekarang Kita mulai belajar Untuk selalu Menerima Apapun Tetapan Allah Karena Tidak Semua Hal Yang kita Inginkan Terjadi Sesuai dengan Harapan kita Tidak Semua Yang Allah Tetapkan kepada kita Diterima Dengan hati yang Lapang Padahal Allah itu Tidak pernah Ngepre Sama hambanya Allah itu Tidak pernah Julid Sama hambanya Allah itu Tidak pernah Zolim Sama hambanya Allah itu Tidak pernah Bokis Allah itu Tidak pernah Bohong Allah itu Bizzolah Min Lil Abid Allah itu Tidak pernah Zolim Tidak pernah Ngepreng Ngema Hambanya Kitanya Aja yang Kadang-kadang Menerima Setiap ketetapan Allah itu Selalu berberusangka Makanya Bagaimana Sekarang Caranya Untuk belajar ridho Yang pertama Dan yang paling Utama Adalah Mulai Berbaik Sangka Terhadap Ketetapan Allah Bagaimana Caranya Kita berbaik Sangka Yaitu Mulai Sekarang Dawam Dalam Lisan Dalam Dawam Khulbu Katakan La'allahu Khair Katakan La'allahu Khair La'allahu Khair Semoga Di semua Ketetapan Allah Ada kebaikan Dengan Terbiasanya Kita mengatakan La'allahu Khair La'allahu Khair Berbaik Sangka Terhadap Ketetapan Allah Terhadap Ketusan Allah Insyaallah Hati kita Akan Menjadi Lapang Hati kita Akan Menjadi Tenang Hati kita Akan Tidak Gelisah Hati kita Tidak Akan Resah Hati kita Tidak Akan Galau Risau Insyaallah Menurut Salah Satu Hadis Kudsi Allah Mengatakan Anak Indadoni An Abdibi Aku Tergantung Bagaimana Prasangka Hamba Hambaku Kepadaku Dan Mereka Akan Mendapatkan Prasangka Apa yang Mereka Prasangkakan Kepadaku Jadi Treatment Trick Bagaimana Kita Untuk Menjadi Orang Yang Seberapa Penting Tentang Belajar Menjadi Hamba Hamba Yang Ridho Belajar Untuk Tidak Menjadi Hamba Hamba Yang Kufur Salah Satu Treatment Selalu Berpasangka Baik Terima Teremain Aja Kita Belajar Menerima Apa yang Allah Berikan Kepada Kita Belajar Menerima Apa yang Allah Tetapkan Kepada Kita Kata Allah Puasa Puasa Pasti Allah Puasa Ada Kebaikan Di Dalamnya Saur Puasa Saur 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 Jangan Mentang Mentang Atau Balaga Pasti Allah Menyuruh Saur Kebaikan Di Dalamnya Kata Allah Jauhi Riba Pasti Ada Kebaikan Di Dalamnya Kata Allah Maafkan Jadilah Orang Orang Pemaaf Insya Allah Pasti Ada Kebaikan Jadi Mudah Memang Tapi Hal-hal Yang memang Menjadi Ganjalan Kita Adalah Bahwa Hati-hati Kita Ini Memang Harus Dibiasakan Untuk Memiliki Hati Yang Bersih Memiliki Hati Yang Lapang Supaya Proses Apapun Itu Untuk Meyakini Setiap Tetapan Allah Kita Menjadi Hamba-hamba Yang Sedang Belajar Meyakini Tentang Tetapan Allah Sehingga Apapun Yang Allah Perintahkan Kita Akan Mulai Mempunyai Prinsip Kita Mendengarkan Dan Kemudian Kita Melaksanakan Semoga Dengan Belajar Treatment Ini Apa Yang Allah Gambarkan Dalam Sulat Al-Fajr Tentang Akan Kembalinya Setiap Manusia Kembalinya Setiap Hamba Ciptaan Allah Yang Akan Mengalami Proses Sakaratul Maut Kita Menjadi Orang-orang Yang Beruntung Di Akhir Hayatnya Sahabat Hijrah Yang Diramati Allah Kadang-kadang Kan Setiap Ketetapan Allah Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Setiap Keputusan Allah Atau Takdir Allah Tidak Terbaca Dalamun Terbaca Ma'atu Lain Maha Allah Makanya Dengan Proses Belajari Do Kita Akan Semakin Lebih Asik Menjalankan Kehidupan Ini Pancik Allah Nage Fa'innama'al Usri Yusro Innama'al Usri Yusro Dengan Datangnya Sebuah Kesulitan Akan Disertai Dengan Datangnya Kemudahan Dimana Ada Keburukan Pasti Dijagi EKHD Semoga Treatment Sederhana Ini Bagaimana Kita Menjadi Hamba Hamba Allah Yang Belajari Do Menjadi Modal Utama Dalam Keseharian Hidup Kita Dan Kita Lebih Asik Menjalani Kehidupan Ini Semoga Kultum Singkat Ini Bermanfaat Barakallahu Fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima